Pendekar Bego Jilid 10. Siapa tahu baru saja ia duduk, si nenek telah membentak keras. Bangun. Kenapa? Masa kita tak akan beristirahat? Tanya Ong Nitsin dengan wajah termangu. Bangun dulu, coba lihat. Di depan sana seperti ada orang, sudah kelihatan. Dengan perasaan berat hati Ong Nitsin bangkit berdiri lalu menengok ke depan, betul juga, kurang lebih setengah li di depan sana tampak kilatan cahaya api, rupanya ada orang membuat api unggun di depan sana, di pinggir api unggun tampak seorang manusia duduk tak berkutik. Sudah kelihatan belum? Tanya si nenek kembali, nah, kau boleh maju ke depan dan coba tanyalah siapakah dia. Baik Ong Nitsin manggut-manggut. Sambil mengiakan dengan langkah lebar dia maju ke depan, tak lama kemudian sampailah pemuda itu kurang lebih dua-tiga kaki di tepi api unggun itu. Semula orang yang duduk di tepi api unggun itu duduk terpekur sambil menundukkan kepala, ketika Ong Nitsin mendekatinya serentak. Ia mendongakan kepalanya sambil mengawasi pemuda itu tajam-tajam. Ong Nitsin segera berteriak kaget, di bawah pancaran sinar api unggun, tampaklah orang itu bukan lain adalah sahabat karipayahnya di masa masih hidup dulu. Siapa lagi dia kalau bukan Liji? Mencorong sinar tajam dari balik mata Liji ditatapnya wajah Ong Nitsin sekian lama, lalu mengucap matanya. Seakan akaknya dia tidak percaya kalau apa yang terlihat merupakan suatu kenyataan. Tapi setelah mengucap matanya, bagaikan segulung hembusan angin dia langsung menubruk ke arah Ong Nitsin. Si anak muda itu hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu dadanya terasa kencang dan ia sudah kena dicengkeram oleh tangan Liji yang kuat. Setelah mencengkeram baju Ong Nitsin, Liji segera tertawa terbahak-bahak, serunya. Rupanya kau, haaah, 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 rupanya kau, haaah, 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 haaah. Merinding juga tubuh Ong Nitsin menghadapi tingkah laku orang itu, buru-buru teriaknya. Paman Liji siok, lepaskan tanganmu. Kenapa aku mesti lepaskan tangan? Kalau aku lepas tangan kau tentu kabur, dan bagaimana aku nanti kini kau sudah ku tangkap kembali, aku merasa sangat gembira, haaah, 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 kau betul-betul rejeki nomplok bagiku, kalau orang lagi hoki maka rejeki akan datang dengan sendirinya. Sambil berseru dia menghembuskan napas panjang, seolah-olah keberhasilannya untuk menemukan kembali diri Ong Nitsin membuat hatinya merasa amat lega. Menyaksikan olah Paman Li yang terus-menerus tertawa, Ong Nitsin merasa betul-betul dibikin tertawa tak bisa menangis pun sungkan, katanya kemudian. Ji siok, setelah berjumpa denganku, mengapa kau tampak begitu gembira? Tentu saja gembira, jawab Liji sambil tertawa, coba bayangkan sendiri, apakah kau anggap nenekmu akan berlaku baik kepada orang lain? Ia menitahkan diriku untuk mencarimu, kalau aku tak berhasil menemukanmu, lantas bagaimana tanggung jawabku nanti, siapa tahu kau datang dari langit, sekarang aku dapat menyelesaikan tugasku dengan baik. Ong Nitsin ikut tertawa pula, aku bukan datang dari langit, aku sampai di sini karena mengikuti seorang teman. Oh, kau punya teman? Di mana? Biar ku usir dia pergi dari sini. Boleh saja, biar ku panggil temanku itu, si nenek, si nenek. Ong Nitsin langsung saja berteriak keras. Begitu mendengar siapa yang dipanggil pemuda itu, tiba-tiba saja Liji mundur dengan sempoyongan, sekalipun tak sampai roboh terjengkang. Tentuh wajahnya telah berubah menjadi pucat pias seperti mayat. Ong Nitsin menjadi keheranan menyaksikan keadaan pamannya, ia membatalkan teriakannya dan buru-buru bertanya. Paman Ji Siok, kenapa kau? Liji tak sanggup berbicara lagi, sebaliknya suara dari si nenek telah berkumandang dari belakang si anak muda itu. Tak usah kau pedulikan dia, tempoh hari dia pernah berhutang kepadaku, maka setelah bertemu sekarang ia khawatir aku menagih hutang kepadanya, tak heran kalau ia ketakutan setengah mati. Oh, kiranya begitu, Liji Siok kau tak usah takut, si nenek adalah sahabatku, jika kau memang hutang kepadanya, sekalipun agak lambat bayarannya juga tak. Mengapa, kenapa kau mesti ketakutan macam tikus ketemu kucing? Liji betul-betul merasa serba salah terpaksa dengan suara gemetar ia berkata, Si nenek, tak nyana kita akan bertemu kembali itulah yang dinamakan kalau sudah bermusuhan, jalan. Di dunia terasa sempit masa kau tidak tahu. Yaa, yaa, benar, benar jalan kita memang terlalu sempit. Sambil berkata ia mundur terus ke belakang, kurang lebih 7-8 langkah kemudian mendadak ia putar badan dan kabur terbirit-birit dari situ. Sekalipun gerakan tubuh Niji amat cepat, tapi gerakan tubuh si nenek jauh lebih cepat lagi darinya. Terdengar si nenek memperdengarkan jeritan aneh, sepasang lengannya direntangkan dan tubuhnya melejit ke udara. Bagaikan seekor burung aneh dalam waktu singkat ia telah menghadang di hadapan Liji. Melihat jalan perginya terhadang Liji menjerit keras dan memutar tubuhnya untuk kabur ke arah lain. Tapi baru kabur beberapa langkah, si nenek kembali melayang turun dari angkasa dan menghadang di depan mata. Dalam waktu singkat Liji sudah menerjang ke kiri menubruk ke kanan, empat arah delapan penjuru telah diterjang semua, tapi ke arah manapun ia pergi bagaimanapun ia melompat, bergulingan, memukul atau menendang, jalan kepergiannya selalu terhadang oleh nenek tersebut. Kurang lebih setengah jam kemudian, cuasa semakin gelap, di antara sinar bintang yang redupong it sin menyaksikan ada dua sosok bayangan manusia sedang bergelebat dengan lincahnya ke sana kemari, sekalipun amat menawan hati, sayang sulit untuk memberdakan mana Liji dan mana si nenek. Akhirnya terdengar si nenek berteriak keras. Liji, kalau kau mencoba untuk kabur terus, jangan salahkan kalua aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu. Baru habis perkataan dari si nenek, Liji benar-benar menghentikan gerakan tubuhnya. Si nenek segera maju ke depan, tangannya digerakkan ke depan dan menekan bahu Liji. Paras muka Liji tampak makin lama semakin pucat mengerikan hingga di tengah kegelapan tampak mengerikan sekali. Ong it sin segera maju menghampiri mereka katanya. Ji siok, sudah ku katakan tadi, nenek itu adalah sahabat karibku. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, si nenek telah membentak keras. Menyingkirlah kau dari sini, aku ada persoalan hendak dibicarakan dengan dirinya. Nenek, sekalipun ia berhutang kepadamu, tidak pantas kalau kau bersikap begitu galak kepadanya, sesungguhnya dia hutang apa? Dengan gusar si nenek berpaling lalu teriaknya. Kalau kau banyak urusan lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan melakukan perjalanan bersamamu, ayo cepat menyingkir dari sini. Ong it sin gelengkan kepalanya berulang kali. A-A-A-I, susah juga menjadi orang baik, ya sudahlah, terserah bagaimana caramu mau menagih kepadanya, cuma Liji siok tidak usah khawatir, orang yang ditakdirkan berumur panjang tentu akan selamat dari segala bencana. Begitulah, sambil mengoceh terus ia mundur beberapa langkah dari tempat itu. Si nenek dan Liji sama sekali tidak menggubris dirinya, sambil menekan bahu Liji kuat-kuat, si nenek membentak lagi. Cepat katakan bagaimana caranya memasuki lembah Ciong Cukok? Sebesar kacang kedelai peluh yang mengucur keluar dari tubuh Liji, sahutnya tergagap. Aku, aku, aku tak akan bicara. Si nenek segera menyeringai seram, coba Ong Nitsin ikut menyaksikan wajahnya yang mengerikan itu, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Liji bersin beberapa kali, kedar juga hatinya menghadapi si nenek yang mengerikan itu. Kedengaran si nenek kembali berkata, Liji, meskipun ilmu silatmu terhitung hebat, tapi kau adalah seorang setan bernyali kecil yang takut mampus, benar bukan? Benar, benar, aku adalah seorang setan yang bernyali kecil yang takut mampus. Liji kedengaran agak gemetar. Bagus sekali, nah setan bernyali kecil, sekarang boleh kau katakan bagaimana caranya memasuki lembah Ciong Cukok? Aku, aku tidak bisa mengatakannya, aku benar-benar tak bisa mengatakannya. Ong Nitsin merasa geli dan mangkel juga menyaksikan kejadian itu, Liji pernah berkata bahwa dia adalah jago nomor satu di wilayah perbatasan pemuda itu pun pernah membuktikan sendiri sampai dimanakah kelihayan ilmu silatnya tapi tak disangka kalau tabiatnya begitu tak becus persis seperti gentong nasi. Timbul perasaan memandang rendah di hati Ong Nitsin, karenanya dia pun tak ingin mencampuri urusan si nenek lagi. Kedengaran si nenek berkata lagi, Kau harus memberitahukannya kepadaku, sebab jika tidak kau katakan maka aku akan segera merenggut nyawamu. Jangan, jangan bunuh aku, biar ku jawab, biar ku jawab. Liji segera menjerit-jerit ketakutan. Baik, aku tak akan membunuhmu, tapi kau harus memberi keterangan yang jelas. Untuk memasuki lembah Ciong Cukok, setiap orang harus melewati tiga buah pos penjagaan yang dijaga oleh jago-jago lihai, di samping itu orang pun harus mengetahui kode rahasianya, setelah ketiga pos penjagaan itu dapat dilampaui orang baru bisa tiba di lembah Ciong Cukok. Setelah berhenti sejenak, dia lantas menuding ke arah Hongit Sinsraya katanya lagi. Dan dia, dia, dia punya nenek yang berdiam dalam lembah tersebut. Sudah tak usah omong kosong, katakan kepadaku apakah ketiga buah kata sandi itu. Aku, aku tidak, baik aku bicara kata pertama adalah, hujan salju sedang turun di luar perbatasan. Kata kedua adalah, pemandangan alam wilayah Kang Lam Indah Permai sedang kata ketiga adalah, salah memilih jodoh hati terasa berduka. HMM ketiga patah kata itu tidak karuan artinya, masa dipakai kata sandi seru si nenek sambil mengerutkan dahinya. Itu, itu kan cuma kata sandi, aku sendiri juga tidak mengerti apa artinya. Si nenek manggut-manggut, sementara Liji sudah ketakutan setengah mati sehingga dua baris giginya saling beradu satu sama lainnya. Lewat sesaat kemudian, si nenek baru berkata lagi. Seandainya ku lepaskan tekanan dari atas bahumu, maka apa yang hendak kau lakukan? Aku segera akan angkat kaki pulang ke pesisir Lam Hai dan selama hidup tidak akan menginjakan kaki di wilayah perbatasan lagi. Si nenek segera tertawa dingin. Heeh, 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 di mulut enak saja kau berkata demikian padahal dalam hati kau berpikir lain, setelah aku pergi nanti bukankah kau akan potong jalan? Untuk pergi ke lembah Ciong Cukok guna memberi laporan lebih dulu? Betul tidak? Liji tertawa getir. Si nenek, kalau aku punya nyali, tak nanti orang lain akan memanggilku sebagai si setan bernyali kecil. HMM, aku tahu kau tak akan berani, sana pergi ketika tangannya melepaskan tekanan pada bahu Liji. Sengaja nenek itu mengerahkan tenaganya untuk didorong. Kemuka. Ilmu silat yang dimiliki Liji memang tidak lemah, ia sama sekali tidak terjengkang oleh tenaga dorongan si nenek. Malah sebaliknya memanfaatkan tenaga dorongan itu tubuhnya segera melompat ke depan. Lompatan itu mencapai dua tiga kaki jauhnya, begitu mencapai permukaan tanah ia lantas berkelebat ke muka, dalam waktu singkat tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Menunggu Liji telah berlalu, Ong Nitsin baru berkata sambil tertawa lebar. Orang itu memang sangat aneh, betulnya dia hutang apa denganmu. Kenapa setiap kali menjumpai dirimu, dia lantas ketakutan setengah mati. Pelan-pelan si nenek berpaling, sinar mati yang tajam dan berwarna hitam kebiru-biruan memancar keluar dari balik matanya, dengan dingin ia berkata. Ia telah hutang selembar nyawa manusia denganku. Ong Nitsin sangat terperanjat, sambil bodoh segera serunya lirih. Nenek, pandai amat kau bergurau. Si nenek tidak menanggapi perkataan dari Ong Nitsin lagi sesudah termenung sejenak berkata. Tahukah kau kenapa aku membawamu mengunjungi lembah Ciong Cukok? Eeei, aneh benar kamu ini, bukankah kau hendak mengajak aku untuk menjumpai neneku? Kenapa kau malah bertanya kembali kepadaku? Kejujuan Ong Nitsin sungguh bikin pusing si nenek, untuk sesaat lamanya ia tak sanggup berbicara lagi. Setelah termangu sekian lama akhirnya ia berkata lagi, kalau kau sudah tahu, itu lebih bagus lagi lembah. Ciong Cukok terletak di depan sana kita harus berjalan. Malam besok pagi bisa sampai di tempat tujuan. Baiklah bagaimanapun juga aku memang sudah terbiasa berjalan di jalan gunung, sekalipun melakukan perjalanan di tengah malam buta juga tak menjadi soal. Ketika ia baru saja menyelesaikan kata-katanya lengan kanannya terasa kencang dan tahu-tahu sudah ditangkap oleh si nenek. Ia lantas merasakan angin kencang berhembus lewat dari kedua belah sisi telinganya, sepasang kaki bahkan tak pernah menempel di tanah. Ia sudah diseret oleh si nenek untuk melakukan perjalanan cepat ke depan sana. Ong Nitsin merasa sedang berjalan di antara mega tebal dalam hati ia lantas berpikir. Entah sampai kapan kepandayan silatku baru bisa mencapai ketingkatan seperti ini. Kalau aku bisa berlari cepat, oh oh oh, tentu menyenangkan sekali. Tampaknya pemuda itu melupakan sesuatu dia lupa kalau si nenek adalah seorang jago yang amat dasyat. Bahkan sampai jagoan macam liji yang terhitung luar biasa pun keok di hadapannya. Jangankan baru membawanya seorang diri sekalipun harus menuntun seekor kerbau dungu, kecepatan gerak si nenek tak akan jauh lebih lambat dari gerakan larinya sekarang. Tanpa terasa fajar pun menyingsing, gerak lari si nenek pelan-pelan makin mengendor. Pada saat itulah Ong Nitsin baru berkesempatan untuk menyaksikan keadaan sekeliling tempat itu, rupanya mereka sudah berada di atas bukit dengan tebing yang terjal dan pemandangan alam yang sangat indah menawan. Tak lama kemudian mereka pun tiba di tepi sebuah air terjun yang amat besar, gemuruh air yang dras serasa memekikan telinga orang. Air terjun itu luasnya dua kaki airnya mengalir ke bawah melalui sebuah jeram, di atas jeram terlintaslah sebuah kayu kecil yang menghubungkan topi sebelah sini dengan pantai seberang. Si nenek berjalan ke tepi jeram itu, lalu berhenti. Dengan suara lantang ia berteriak. Aku hendak berkunjung ke lembah Ciong Cukok, harap saudara bersedia memberi petunjuk jalan lewat bagi kami berdua. Ong Nitsin memandang ke depan, tapi tak seorang pun yang kelihatan, sementara dia masih sangsi tiba-tiba dari atas sebuah pohon besar di depan sana melompat turun sesosok bayangan kering ketika Toyanya menutul di atas batu besar segera menimbulkan suara yang nyaring. Kalau didengar dari gemerincingnya suara itu, dapat diketahui bahwa Toya itu terbuat dari baja asli. Orang itu berusia 50 tahunan, kaki kanannya sudah kutung dan tubuhnya teramat kurus kering. Dengan sinar matah, tajam ia mengawasi Ong Nitsin berdua sekejap, kemudian tanyanya lagi. Bagaimanakah suhu udara di luar perbatasan? Salju sedang turun dengan derasnya di luar perbatasan si nenek segera menjawab. A-a-ah orang itu berseru tertahan lalu serunya, silahkan, silahkan masuk. Toyanya lantas dicukil ke atas tumbuhan rotan yang melintang di atas jeram tersebut, rotan tersebut segera mencelat ke atas. Ong Nitsin masih belum tahu apa kegunaan rotan itu tahu-tahu bahunya sudah disambar orang dan ia telah dibawa si nenek melompat ke tengah udara. Dengan suatu lompatan yang enteng si nenek melejit ke udara dan melayang turun persis di atas rotan tersebut. Karena rotan tersebut sedang dilontarkan si kaki tunggal ke arah depan, maka dengan menutul di atas rotan yang sedang berayun itu, tubuh si nenek segera melejit kembali ke atas udara dan melayang turun di tepi jeram sebelah depan. Baru tiba di pantai seberang, orang itu telah memberi hormat sambil berseru. Silahkan berangkat ke sebelah barat, setelah melewati sebuah selat sempit kalian akan disambut oleh orang lain. Terima kasih atas petunjuk musahut si nenek. Dengan membawa ongit sin, berangkatlah si nenek itu menuju ke depan. Tak lama kemudian mereka sudah melewati sebuah selat sempit dan tiba di sebuah tanah lapang yang luas di atas. Tanah lapang tadi penuh dengan menancap pisau-pisau yang tajam, setiap tempat kosong mencuatlah sebuah pisau, dengan demikian susah bagi orang untuk melaluinya. Di hadapan tanah lapang tersebut, duduklah seorang perempuan berusia setengah umur. Ongit sin yang menyaksikan keadaan tersebut, dengan wajah menunjukkan rasa ngeri segera berseru. Bagaimana, bagaimana caranya kita melewati tempat ini tanda tanya? Lebih baik kita jalan mengitari tanah lapang ini saja tanda seru. Sebelum mereka berlalu dari sana, perempuan setengah umur yang berada di depan situ telah berseru. Apakah kalian berdua datang dari Kang Lam? Bagaimana keadaan di wilayah sana? Pemandangan alam wilayah Kang Lam indah dan permaisi nenek segera menyaut. Kalian berdua adalah. Engkoh cilik ini adalah orang yang hendak dijumpai oleh popo sahut si nenek cepat, kata-kata sandi yang kami katakan toh sudah betul, kenapa kau masih saja merasa curiga. Perempuan setengah umur itu tidak berbicara lagi, dia lantas bangkit berdiri dan menginjak sebuah batu cadas yang berada di sisinya, batu itu segera tenggelam ke dalam tanah dan bersamaan itu pula, lapangan penuh pisau tajam itu pun lenyap tak berbekas. Hayo cepat berangkat bentak si nenek kemudian. Ongitsin tak berani berayal, buru-buru dia lari menyeberangi tanah lapang tersebut. Setibanya di hadapan perempuan setengah umur itu, ia mengawasi sekejap kedua orang tamunya kemudian berkata, harap kalian berdua melanjutkan perjalanan menuju ke sebelah barat. Si nenek mengiakan dan melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke sebelah barat, tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba perempuan setengah umur itu membentak lagi. Tunggu sebentar. Si nenek berhenti, tapi ia tidak memalingkan kepalanya. Aku ingin tahu apakah kau kenal seorang iblis. Perempuan berhati keci yang amat termashur di dunia. Persilatan sebagai Chiyohu Tian Hun Li Bu Siang, setan gunung perempuan penggantung Sukma sekarang dia berada di mana tanya perempuan setengah umur itu. Baru saja kata-kata tersebut selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar si nenek mendengu selalu dengan suatu kecepatan yang luar biasa meluncur ke belakang. Berada di tengah udara, ujung bajunya diayunkan berulang kali, desingan angin tajam segera menerjang ke arah perempuan setengah umur itu. Serangan yang dilancarkan si nenek ini boleh dibilang cepatnya luar biasa. Tapi perempuan setengah umur itu sudah bersiap siaga semenjak mengucapkan kata-kata tersebut tadi, begitu serangan tiba, badannya segera menjatuhkan diri ke belakang, lalu kering sebilah pedang panjang dengan menciptakan sekilas cahaya yang menyilaukan mata menyambar keluar. Babatan pedang itu langsung ditujukan ke atas ujung baju dari si nenek yang sedang menyambar datang itu. Sereet diiringin desingan angin tajam, ujung baju sebelah kiri dari si nenek segera tersayat hingga robek. Serangan itu tidak berhenti sampai di sana saja tiba-tiba dengan membawa kilatan cahaya tajam sekali lagi membacok ujung baju sebelah kanan si nenek. Tapi pada saat itulah tiba-tiba ujung baju si nenek menggulung ke atas dan membelenggu pedang yang sedang membacok itu. Betapa terkejutnya perempuan setengah umur itu menyaksikan senjatanya kena ditangkap lawan buru-buru ia membetotnya dengan sekuat tenaga sayang usahanya itu tidak berhasil. Pada saat itulah suatu totokan jari tangan si nenek telah disentil ke depan, desingan angin tajam langsung menerjang ke depan. Dalam keadaan demikian seandainya perempuan setengah umur itu melepaskan pedangnya mungkin ia masih dapat menyelamatkan diri dari ancaman bahaya maut itu. Sayang semua perhatiannya sedang terkejut untuk menarik kembali pedangnya, sedikit gerakannya menjadi lambat tahu-tahu serangan dasyat itu sudah menghajar di atas lengannya. Dengan sempoyongan ia mundur setengah langkah ke belakang baru dia akan melakukan usaha penyelamatan diri. Si nenek telah melontarkan kembali telapak tangannya ke depan pedang yang dibelenggu dengan ujung bajunya itu disertai desingan angin tajam langsung meluncur ke depan. Termakan oleh gulungan angin dasyat ini, perempuan setengah umur itu makin tak sanggup mempertahankan diri, ia makin sempoyongan. Sebuah tendangan kilat yang tepat menghajar di pinggangnya membuat perempuan setengah umur itu menjelat dan jatuh terkapar di tanah dengan wajah meringis. Si nenek memburu ke depan, pedangnya langsung disambar dan ditusukkan ke dada lawan. Perempuan setengah umur itu menjerit keras kau. Hanya sepatah kata yang sempat diucapkan, sebab pada waktu itulah dadanya sudah tertusuk dan darah segar berhamburan kemana-mana. Ia mengejang keras samlil mengerang kesakitan, hanya sebentar ia meronta-ronta dan akhirnya ia tak berkutik lagi, tewas dalam keadaan mengerikan. Semua kejadian ini berlangsung sekejap mata, sejak si nenek melompat ke belakang sampai menusuk dada musuhnya, boleh dibilang semuanya terjadi dalam beberapa detik. Ong It-Sin tak bisa berbuat banyak kecuali berdiri tertegung dengan mata, terbelalak dan mulut melongot, untuk sesaat ia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Lewat lama sekali, anak muda itu baru berseru. Nenek, mengapa kau bunuh orang ini, apa salahnya perempuan setengah umur ini? Dengan suatu getaran tangannya, si nenek mematahkan pedang di tangannya itu menjadi beberapa bagian lalu membuang kutungan pedang tersebut ke atas tanah, setelah itu sambil memutar badan ia baru berkata dengan nada dingin. Orang ini adalah seorang manusia keji, aku telah mewakili nenekmu untuk membunuhnya. Oh, kalau begitu pastilah dia yang bernama setan gantung perempuan penggantung nyawa itu tanya Ong It-Sin. Paras muka si nenek segera berubah hebat tiba-tiba bentaknya dengan keras. Tutup mulutmu, kalau lain kali kau berani mengucapkan nama ini lagi, jangan salahkan kalau kubunuh dirimu. Diam-diam Ong It-Sin merasa keheranan ia merasa sejak pertemuannya untuk kedua kalinya dengan si nenek, rupanya sikap si nenek jauh lebih galak lagi daripada keadaan semula. Oh, akan tetapi, sebagai seorang pemuda yang sudah terbiasa dipermainkan orang, ia tidak merasa terlalu sedih atau tersinggung oleh bentakan tersebut karenanya ketika si nenek marah-marah dia pun sambil menjulurkan lidahnya tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pada itu si nenek telah mengebutkan ujung bajunya ke depan, segulung angin tajam segera menggulung tubuh mayat perempuan setengah umur itu dan melemparkannya kebalik semak melukar. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun si nenek melanjutkan kembali perjalanannya ke depan, terpaksa Ong It-Sin mengikuti di belakangnya. Lima empat li kemudian Fajar telah menyingsing dan matahari memancarkan sinar keemas-emasannya keempat penjuru mendadak si nenek menghentikan langkah kakinya. Ternyata mereka telah tiba di bawah sebuah tebing curam yang tingginya mencapai lima kaki, di atas tebing tersebut terdapat sebuah bangunan rumah, sebagian kecil rumah tadi berada di luar tebing itu. Setibanya di bawah tebing, si nenek lantas berteriak dengan suara lantang. Kami berdua datang kemari untuk mengunjungi Lipopo, harap saudara bersedia memberi petunjuk jalan. Ketika perkataan itu sudah diulangi sebanyak dua kali, dari balik jendela rumah munculah betok kepala seseorang. Orang itu mempunyai wajah berbentuk yan yan rin, kenapa dikatakan demikian? Oleh karena separuh wajahnya berwarna merah dan separuh lagi berwarna putih oleh karena mukanya terdiri dari warna merah putih yang amat menyolok inilah maka tampangnya jadi tak sedap dipandang. Itu masih mendingan jika bentuk mukanya bagus, sayangnya muka orang itu gemuk tidak gemuk, bengkak tidak bengkak, Sepintas lalu seperti orang yang kena beri-beri cuma penyakit beri-berinya mampir di atas wajah, matanya kecil dengan bibir tebal seperti congor babi, jeleknya betul-betul sukar dilukiskan dengan kata-kata. Senang sekali Ong It Sin menyaksikan tampang jelek orang itu, tanpa terasa ia tertawa cekikikan. Selama ini dia selalu mengira tampangnya terhitung paling jelek di dunia tapi kalau dibandingkan dengan tampang orang itu, maka rasa-rasanya secara mendadak saja tampangnya berubah jadi genteng dan menarik hati. Begitu tawanya meledak, orang yang berada di atas jendela itu segera menghelana pastanyanya. Tahukah kalian mengapa aku menghelana pas suaranya parau seperti gemerangan rongsokan, membuat orang yang mendengarnya menjadi tak nyaman di hati. Baru saja Ong It Sin hendak menjawab, si nenek telah mendahulunya sambil berseru. Kalau salah memilih jodoh, hati merasa berduka. Orang itu segera tertawa terbahak-bahak dengan suaranya seperti kata berbuduk lagi berteriak ia berseru. Ha-a-ah, 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 silahkan naik ke atas, oh tunggu, harap tunggu sebentar. Sambil berkatat tangannya dikeluarkan dari jendela dan menekan ke bawah seakan-akan muncul segulung tenaga yang sangat kuat tiba-tiba menekan ke bawah. Bersamaan itu pula, dari balik matanya segera memancar keluar sinar tajam yang dingin dan menggidikan hati. Seketika itu juga si orang yang bertampang jelek itu kelihatan lebih keren dan berwibawa, membuat orang tak berani pandang hina dirinya. Siapakah aku? Tahukah kau kata orang itu pelan-pelan. Maaf jika aku si nenek tak dapat mengenalimu sebelum ini aku belum pernah berjumpa dengan kau, dari mana aku bisa tahu siapakah kau ini? Aha, belum tentu. Si nenek tertawa paksa, kembali katanya. Hei kenapa kau berkata demikian? Andai kata aku pernah bertemu denganmu, kenapa aku tak berani mengenalinya? Kalau kau mengatakan pernah bertemu denganku maka aku pun akan bertanya kepadamu di mana kita pernah saling bertemu, Kalau kau telah mengutarakannya, maka dengan sendirinya asal usulmu pun segera akan ku ketahui, bukankah begitu? Aku si nenek hanya bisa beberapa jurusilmu silat kasaran saja adapun kedatanganku kemari adalah karena mendapat pesan dari seseorang untuk menghantar engkau cilik ini untuk menjumpai Lipopo. Kau harus tahu bahwa engkau cilik ini adalah cucu luarnya Lipopo. Orang itu segera berseru tertahan dan menarik kembali telapak tangannya yang menekan ke bawah. Si nenek segera menutulkan ujung kakinya ke tanah dan dengan membawa ongitsin melompat naik ke atas tebing. Sekalipun harus membawa tubuh seseorang, ternyata gerakan tubuh si nenek sewaktu melompat naik ke atas tidak menjadi lambat barang sedikitpun. Setelah berada beberapa kaki tingginya, kembali ujung kakinya menutul di ujung batu yang mencuat keluar dan sekali lagi tubuhnya melayang sejauh 7-8 dipa ke udara. Dalam 5-6 kali lompatan saja, ia telah berada di atas puncak tebing tersebut, sedangkan orang itu pun sudah keluar dari balik rumah batunya. Orang itu mempunyai tubuh yang tinggi besar, tapi separuh bagian tubuh bagian atasnya panjang dan tubuhnya bagian bawahnya pendek, sepasang kakinya pendek sekali hingga tampak seperti makhluk yang aneh sekali bentuk tubuhnya. Selangkah demi selangkah orang itu berjalan ke hadapan si nenek, kemudian katanya. Setiap orang yang hendak menuju lembah Ciong Cukok harus mencobakan dulu ilmu silatnya denganku, sebab kalau tenaga dalamnya cetek sekali, maka kesanapun hanya mengantar kematian belaka, aku rasa kalian pasti sudah tahu bukan dengan peraturan ini? Oha, rupanya begitu, tapi tahukahkah siapakah engkau cilik ini? Sambil memutar biji matanya, manusia berwajah merah putih itu memperhatikan Ong It Sin beberapa kejap. Ong It Sin merasakan sepasang metu orang itu memecahkan cahaya yang menggidikan hati, baru beberapa kejap saja diperhatikan, ia sudah merasakan hatinya bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri. Aku datang kemari untuk menjumpai popoku kenapa musti mencoba ilmu silat segala teriaknya kemudian. Manusia yang bin tertawa terbahak-bahak sahutnya. Kau hendak menjumpai popomu di lembah Ciong Cukok? Haaah, 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 aku rasa jika kau maju beberapa langkah lagi, segera akan kau temui nenekmu itu. Sambil berkata secara tiba-tiba ia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Walaupun dalam hati kecilnya Ong It Sin selalu menganggap dirinya sebagai seorang jago nomor satu dalam dunia persilatan, tapi begitu bertarung melawan orang lain, maka ia selalu yang menderita kerugian besar. Dasar goblok, ia tidak menyangka kalau kekalahan tersebut disebabkan ilmu silatnya yang terlampau cetek, dia malah menganggap musuh yang ditemuinya selama ini adalah jago-jago yang berilmulihai sekali sehingga ia sebagai seorang jagoan kelas satu dalam dunia persilatan pun harus mengakui kehebatan lawan. Sebab itulah ketika Sien Yang Bin melancarkan serangannya, buru-buru ia memasang kuda-kuda untuk menyambut datangnya ancaman tersebut, siapa tahu belum lagi kuda-kudanya dipasang, segulung angin pukulan Yang Maha Dasyat sudah keburu menggulung tiba. Seketika itu juga Ong Nitsin merasakan matanya menjadi gelap, kepalanya pusing tujuh keliling dan tubuhnya terjengkang ke tanah. Si nenek yang berada di sampingnya, segera berteriak aneh, tiba-tiba ia maju ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan Dasyat untuk menyambut datangnya ancaman lawan. Bersamaan itu pula lengan kirinya berkelebat ke depan mencengkeram bahu Ong Nitsin, demikian pemuda itu tak sampai terjengkang ke atas tanah. Belah aang benturan keras terjadi, akibat dari benturan telapak tangan antara si nenek melawan si wajah merah putih, dengan sempoyongan tubuh yang yang bin tergetar mundur selangkah ke belakang. Tapi itu pun belum dapat menegakkan tubuhnya secara beruntun dia harus mundur tiga langkah lagi sebelum akhirnya benar-benar dapat berdiri tegak. Sebaliknya si nenek tetap berdiri tegak di tempat semula. Kenyataan tersebut amat mencengangkan Yan Yang Bin. Cepat-cepat ia menjura seraya berkata, Tenaga dalam yang kau miliki sangat hebat, silahkan kau masuk ke lembah Ciong Cukok tapi bocah muda ini tak boleh ikut. Hei, kau yang salah menduga, engkau Cilik ini benar-benar adalah cucu luarnya Lipopo, keponakan dari Ginsin Liliong, putranya Kuang Tong Tai Hiap orang Teng Tian. Orang itu hanya berdiri termangu-mangu, rupanya ia tak dapat mengambil keputusan. Mendadak dari balik ruangan batu berkumandang suara tepuk tangan yang amat nyaring. Buru-buru orang itu berseru. Harap kalian berdua tunggu sebentar, dari dalam lembah telah datang kabar, coba ku tanyakan dulu bagaimana perintah dari Lipopo. Kemudian tanpa menunggu jawaban dari si nenek dan ongitsin lagi ia maju ke dapam ruangan batu dan menutup rapat-rapat pintunya. Begitu masuk ke dalam ruangan, segera terdengarlah seorang perempuan berkata. Lipopo berpesan. Ucapan selanjutnya dari perempuan itu lirih sekali sehingga tidak dapat terdengar dari luar dengan jelas. Sekalipun demikian, ketika patah kata dari perempuan tadi segera membuat tubuh ongitsin bergetar keras dan hampir saja melompat ke udara saking kagetnya. Selembar wajahnya yang jelek seketika berubah menjadi merah padam persis seperti babi panggang. Kepalanya menjadi pusing tujuh keliling dan hampir saja ia roboh terjengkang ke atas tanah. Suara yang lembut dan halus itu seakan-akan mengandung suatu daya tarik yang besar sekali. Kecuali suara tersebut seakan-akan sudah menarik perhatian dari pemuda itu hampir saja membuat jiwanya terlepas dari raganya, kecuali suara dari Besiao Soh, siapa lagi yang bisa mendatangkan pengaruh sebesar itu bagi ongitsin. Dalam pusingnya, pemuda itu seakan-akan seperti melihat Besiao Soh sedang duduk di hadapannya sambil menggape-gape di hadapannya. Tapi baru saja ia hendak menerjang ke muka badannya tak dapat berdiri tegak dan segera jatuh terjengkang ke atas tanah. Kebetulan pada waktu itu si nenek sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan yang sedang berlangsung dalam ruangan batu itu, betapa terkejut ia ketika secara tiba-tiba menyaksikan ongitsin terjengkang ke atas tanah dengan wajah merah padam seperti orang kesurupan. Hei, kenapakah segera tegurnya? Ongitsin sama sekali tidak merasa kesakitan meskipun jatuhnya cukup kasar, sambil merangkak bangun ia bergumam tiada hentinya. Siow Soh, ada di mana kau? Hei, apa itu siow Soh? Kau kena senjata rahasia bentak si nenek dengan marah. Tentu saja si nenek tidak menyangka kalau manusia semacam ongitsin pun pernah merasakan malam syahdu bersama gadis cantik, dia mengira yang disebut siow Soh itu adalah sejenis senjata rahasia. Ongitsin menjadi kebingungan sendiri karena mendengar sebutan senjata rahasia, ia menjadi tertegun lalu tertawa getir. Kebetulan si muka merah putih baru keluar dari rumah batu itu, serta merta ongitsin menerjang masuk ke dalam ruangan itu, tapi perbuatannya ini segera dihalangi oleh si mukayan yang bin. Dengan wajah tegang dan napas tersengkal-sengkal ongitsin berseru keras. Siapa, siapa yang barusan berbicara denganmu dalam ruangan ini sih, siapakah dia? Yen yang bin tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya mengawasi ongitsin dengan mata melotot, lama sekali baru ujarnya. Lipopo mengundang kalian masuk, bahkan tak usah melewati jeram seratus kaki dan tebing seribu golok lagi, kalian dipersilahkan masuk lewat lorong rahasia nah ikutilah aku. Sehabis berkata ia putar badan dan masuk kembali ke dalam ruangan batu itu. Buru-buru ongitsin menerjang masuk ke dalam ruangan batu itu, tapi di sana tak ada seorang manusia pun. Hei, kemana perginya perempuan yang mengajakmu berbicara dalam ruangan ini tadi kembali ongitsin berseru. Yen yang bin tidak berkata apa-apa, sebaliknya si nenek sambil mengerutkan dahinya berpikir. Kenapa dengan bocah muda ini? Sudah eh dan barangkali? Kenapa hanya mendengar suara perempuan saja ia menanyakan terus-menerus? Si nenek mana tahu kalau suara perempuan itu bagi ongitsin adalah suatu urusan yang luar biasa, mana ia tahu kalau pemuda itu tak dapat melupakan pengalaman syahdunya pada malam itu. Yen yang bin telah menggeserkan sebuah meja batu dan menyingkap sebuah ubin batu, muncullah sebuah gua di dalamnya, hanya gua itu gelap sekali sehingga sukar untuk melihat keadaan di dalam sana. Orang itu mengangkat sesuatu dari balik gua tadi hingga berbunyi gemerincing, kemudian katanya lagi. Gua ini berhubungan langsung dengan lembah Ciong Cukok, dan hanya dihubungkan dengan seutah rantai saja, sekalipun tidak gampang untuk menuruninya tapi jauh lebih gampang daripada melewati jeram seratus kaki dan bukit seribu golok. Nah silahkan kalian berdua untuk menuruninya. Ongitsin segera berpikir lagi. Sudah pasti B. Siow Soh masuk lewat lorong rahasia ini. Ia sudah tak konti untuk menunggu lebih lama lagi, tidak menunggu orang itu menyelesaikan kata-katanya ia sudah siap melompat masuk ke dalam gua tersebut. Si nenek segera memburu ke depan sambil mencengkeram bahunya, lalu bentaknya. Hei, hati-hati sedikit, kalau sampai terpeleset, memangnya kau anggap masih bisa hidup dengan selamat. Tanda tanya. Ongitsin tertegun, lalu berpikir. Betul juga, kalau sampai terpeleset pasti habis sudah riwayatnya, tapi bukankah Siow Soh juga turun lewat tempat ini, waah, dia juga pasti berbahaya sekali keadaannya. Karena berpikir demikian, buru-buru teriaknya ke dalam gua itu dengan suara keras. Hei, kau harus berhati-hati. Sekali lagi si nenek dibikin bingung oleh tingkah pola Ongitsin macam orang gila itu, segera bentaknya dengan suara rendah. Hei, kau tak usah sinting, biar kau bawa sana hayo jangan bersuara lagi. Ongitsin tak berani berkata lagi. Maka si nenek pun mencepi tangan Ongitsin dengan jari-jari tangannya kemudian melompat masuk ke dalam gua tersebut. Baru beberapa kaki mereka meluncur masuk ke dalam gua itu, batu karang yang berada di atas kepala mereka telah ditutup kembali seperti sedia kalah. Walaupun si nenek adalah seorang jago yang berilmu tinggi, tapi dalam keadaan demikian sedikit banyak menjadi tegang juga hatinya sebab andai kata pihak lawan hendak menyelakainya jelas ia sudah terjebak sekarang. Untung dua perminum teh kemudian, pemandangan gelap di sekeliling tempat itu berangsur hilang dan lamat-lamat sinar terang mulai memancar di mana-mana. Tiba-tiba si nenek menghentikan daya luncurnya ke bawah seraya berbisik. Setibanya dilembah nanti, kau tak boleh bicara sembarangan, mengerti? Segala sesuatunya aku yang menghadapinya. Apa yang dipikirkan Ongitsin sekarang hanyalah soal bel siau soah, jangankan menjawab, bahkan apa yang diucapkan si nenek pun sama sekali tidak diketahui olehnya. Sementara itu cahaya yang menerangi sekeliling lorong makin lama semakin terang, akhirnya sepasang kaki si nenek mencapai kembali di atas permukaan tanah. Di mulut gua berdirilah dua orang bocah perempuan yang sedang menantikan kedatangan mereka. Begitu kedua orang itu munculkan diri, bocah perempuan itu segera berkata, Harap kalian berdua suka mengikuti aku, Lipopo siap menjumpai kalian berdua dalam hutan bunga. Si nenek mengiakan dan bersama Ongitsin berjalan mengikuti di belakang dua orang bocah itu. Begitu keluar dari gua, bukan saja Ongitsin segera menjerit kaget, si nenek pun ikut terperanjat. Ternyata di luar gua adalah sebuah lembah kecil yang luasnya mencapai beberapa hektar. Pemandangan dalam lembah itu sangat indah dengan rumput hijau bagaikan permadani, aneka bunga tumbuh di sana-sini, binatang buah sidup berdampingan secara damai di sana, hak kekatnya tak ubahnya seperti sorga laka. Di sudut timur lembah itu, dekat dinding tebing yang terjal berdirilah lima-enam buah bangunan rumah yang indah dan mewah. Ongitsin tarik napas panjang-panjang, lalu gumamnya, oha, suatu tempat yang sangat indah, memang paling enak kalau bisa hidup di tempat senyaman ini. Ketika mendengar gumaman tersebut, dua orang bocah perempuan yang membawa jalan itu segera berpaling dan sama-sama memandang sekejap ke arahnya. Menyaksikan bocah-bocah perempuan itu memandangnya dengan metel, terbelalak besar dan wajah yang menarik hati, Ongitsin segera tertawa kepadanya, tapi dengan hambar dua orang bocah itu segera melengos ke arah lain. Tak lama kemudian mereka berempat sudah melewati selat sempit itu dan tiba di suatu sungai kecil yang melintang di hadapan mereka, beratus-ratus ekor ikan emas yang berwarna merah berenang dalam sungai itu dengan tenangnya. Di seberang sungai adalah sebuah lembah, dalam lembah itu penuh tumbuh aneka berbungaan. Sudah banyak kebun bunga yang dijumpai Ongitsin tapi belum pernah ia jumpai kebun bunga sebesar ini, apalagi sekarang sedang berbunga semua hingga kelihatan sangat indah sekali. Setelah menyeberangi sungai kecil itu, dua orang bocah perempuan itu segera berseru. Lipopo, tamunya telah datang. Dari balik hutan bunga sana segera berkumandang suara sahutan seseorang dengan suara yang serak dan tua. Bawa mereka kemari. Dua orang bocah perempuan itu segera menggapai kepada si nenek berdua, lalu sambil menunjuk ke depan katanya. Lipopo ada dalam hutan bunga sebelah depan sana, harap kalian masuk sendiri. Sesungguhnya Ongitsin memang tidak tahu kalau ia masih mempunyai seorang nenek di dunia ini. Tentu saja terhadap neneknya itu pun tidak mempunyai kesan apa-apa. Sekarang terbukti sudah bahwa neneknya juga tidak menaruh kesan yang mendalam kepada cucu luarnya. Kalau tidak, masa neneknya tidak munculkan diri untuk menyongsongnya setelah tahu kalau cucunya datang dari tempat yang jauh. Si nenek sementara itu sudah mengiakan, sambil menyambar tubuh Ongitsin dia melompati sungai kecil itu. Tak lama kemudian di atas sebuah batu besar berbentuk aneh di antara dua buah pohon bunga mereka jumpai seorang perempuan tua yang sedang duduk bersilah. Nenek itu duduk membelakangi mereka sehingga yang tampak hanya bayangan tubuhnya serta rambutnya yang berwarna putih, ia membawa sebuah tongkat berliuk-liuk berwarna hitam. Meskipun tahu kalau ada orang datang, ternyata ia sama sekali tidak berkutik barang sedikit pun juga. Ongitsin dan si nenek sudah berada lima-enam kaki di belakang perempuan tua itu tapi ia masih belum juga menggerakkan tubuhnya. Lama-kelamaan Ongitsin menjadi tertegun sambil berpaling segera tegurnya. Nenek, apakah dia adalah nenekku? Si nenek tidak menjawab, dia hanya mendehem beberapa kali. Mendadak perempuan tua itu berkata, Kalau ku dengar dari suara dehmanmu itu, agaknya kau adalah Semgan Hekye Auhu, perempuan siluman hitam bermata tiga, yang termasuhur namanya di masa lalu, benar bukan? Mendengar nama itu, paras muka si nenek berubah hebat tapi suaranya masih tetap tenang. Kau keliru besar sahutnya, aku bernama si nenek dan bukan perempuan siluman hitam bermata tiga seperti yang kau katakan itu. Pelan-pelan perempuan tua yang duduk bersilah itu memutar badannya menghadap ke arah mereka. Buru-buru Ong Nitsin mengalihkan sinar matanya ke depan, dia ingin tahu macam apakah neneknya itu. Perempuan tua itu mempunyai paras muka yang lebar dengan telinga yang besar sekali, muka semacam itu bersifat kelaki-lakian, persis seperti wajah pamannya liliong. Tapi yang membuat Ong Nitsin merasa terperanjat adalah sepasang metelipopo yang belalak tapi hanya berwarna putih kelabu, rupanya dia adalah seorang buta. Terdapat Lipopo tertawa dingin lalu katanya, sekalipun mataku buta, hatiku tidak buta, sewaktu muda dulu, apakah kau juga bernama si nenek? Tentu saja tidak jawab si nenek, sewaktu masih muda dulu, orang menyebut Kuhian Isian Chu, Dewi berbaju hitam, selamanya bergerak di sepanjang wilayah Kang Lam, karena itu Lipopo mungkin belum pernah mendengar namaku, sebaliknya engkau cilik ini adalah cucu luarmu, aku membawanya kemari tanpa maksud apa-apa, harap kau jangan menaruh curiga kepadaku. Lipopo tidak bersuara lagi, ia mendongakan kepalanya dan mengawasi si nenek dengan sepasang matanya yang berwarna kelabu itu, seakan-akan ia merasa gemas kenapa matanya menjadi buta sehingga tak dapat melihat manusia macam apakah yang berada di hadapannya sekarang. Lewat sesaat kemudian, ia baru menghela nafas panjang, katanya kemudian pelan-pelan. Ong It Sin, kau telah datang? Sebenarnya Ong It Sin mengira neoniknya pasti akan memeluknya dan menangis terseduh-seduh setelah bertemu dengannya. Siapa tahu, pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang serba dingin dan kaku, hal ini membuatnya amat tersipu-sipu. Yee, aku telah datang sahutnya. Coba kemarilah, akan kurabah dirimu. Ong It Sin menjadi panik dan ragu-ragu, ia segera berpaling dan memandang sekejap ke arah si nenek. Si nenek segera memberi tanda kepadanya, maka pelan-pelan dengan perasaan berat dan menggan Ong It Sin maju ke depan. Ketika ia sampai di hadapan Lipopo, mendadak nenek itu menggerakkan tangan kanannya dan mencengkeram pergelangan tangannya. Ong It Sin merasakan tangan Lipopo dingin sekali bagaikan es, ia lebih-lebih terperanjat lagi setelah kena dicengkeram olehnya, hampir saja ia melompat mundur karena ketakutan. Tapi baru saja dia meronta, Lipopo telah menancapkan toyanya ke tanah lalu dengan tangannya yang dingin mulai merabah-rabah wajahnya. Ong It Sin merasakan kulit wajahnya hampir saja menjadi beku saking dinginnya terkena rabaan tangannya itu. Dengan suara gemetar teriaknya berulang kali. Cepat lepas tangan, cepat lepas tangan, jangan raba diriku cepatlah lepas tangan. Tapi Lipopo seakan-akan tidak mendengar teriaknya itu, dengan tangannya yang dingin seperti tangan mayat ia masih merabah terus di wajah Ong It Sin, bahkan merabahnya pelan-pelan. Dalam keadaan seperti ini, Ong It Sin merasakan bulu romanya pada bangun berdiri ia merasa dirinya seakan-akan berada dalam pintu neraka. Menanti Lipopo telah menarik kembali tangannya, Ong It Sin baru menghembuskan napas lega. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Lipopo telah memakil lagi dengan penuh kemarahan. Kenapa tampangmu persis seperti binatang itu? Ong It Sin tertegun, dia tak tahu kenapa Lipopo mendampratnya dengan kata-kata tersebut, mendadak. Plak sebuah tempel lengan keras sudah bersarang di pipi kirinya. Mimpi pun Ong It Sin tidak menyangka kalau neneknya bukan mengucapkan kata-kata yang lembut dan meserah perjumpaan itu sebaliknya malah menempeleng dirinya, karena tidak bersiap sedia tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Tidak enteng tempelengan dari Lipopo itu, buktinya setelah roboh ke tanah Ong It Sin merasakan telinganya mendengung keras, kepala pusing tujuh keliling dan matanya berkunang-kunang, untuk sesaat lamanya ia tak sanggup merangkak bangun dari atas tanah. Terdengarlah si nenek segera berteriak dari samping. Hei, kalian cucu dan nenek bisa berjumpa, seharusnya. Pertemuan ini dirayakan dengan meriah, kenapa kau malah menampar wajahnya? Ah ah ah, kau tahu apa teriak Lipopo dengan marah. Setelah berhenti sebentar terusnya. Ketika putriku ingin kawin dengan binatang tersebut, aku sudah bilang bahwa dia mati atau hidup tak perlu datang mencari diriku lagi. HMM, HMM, kini mereka suami istri berdua sudah mampus, yang masih hidup adalah binatang kecil ini, dan sekarang ia malah datang mencariku, kalau tidak digebuk, memangnya aku musti sayang bangsa cilik. Huhuh, mendingan kalau tampangnya mirip putriku, siapa tahu, justru tampaknya 100% seperti binatang tersebut, kenapa hatiku tidak jengkel. Sebodoh-bodohnya Ong Nitsin, sekarang ia tahu sudah bahwa binatang kecil yang dimaksud Lipopo adalah dia, sedangkan yang dimaksud sebagai binatang adalah ayahnya. Sebagai mana diketahui sejak kecil Ong Nitsin sudah kehilangan ibunya, tidak terlalu dalam kesannya terhadap ibunya itu, tapi berbeda dengan ayahnya, ia mempunyai kesan yang mendalam sekali kepada ayahnya itu. Maka begitu mengetahui kalau Lipopo mencaci maki ayahnya sebagai binatang kontan saja amarahnya memuncak, dengan gusar teriaknya. Hei, siapa yang bilang aku datang mencarimu? Kau jangan sembelarangan berbicara. HMM, binatang kecil kau masih tidak mengaku teriak Lipopo tak kalah gusarnya, kalau kau bukan datang untuk mencariku, mau apa kau datang kemari? Hampir saja Ong Nitsin akan mencaci maki dengan kata-kata kotor, untung dia masih teringat bahwa jelek-helek begitu pihak lawan adalah neneknya, tentu saja ia tak boleh memakinya secara sembarangan. Maka sambil menahan rasa gusarnya dia berkata, bukankah kau sendiri yang mengutus Liji datang ke wilayah sucuhan untuk mencariku? Kau anggap aku sudi. Datang sendiri kemari untuk mencarimu. Sambil berkata ia lantas meronta dari atas tanah dan bangkit berdiri. Kemarahan Lipopo benar-benar memuncak, dengan geram ia berteriak keras. Bagus, binatang kecil. Kalau kau masih terus ngotot berbicara begini, jangan salahkan kalau kubunuh dirimu. Sambil berteriak ia sambar kembali toyab besi dan siap diayunkan ke atas batok kepala anak muda itu. Ong Nitsin amat terperanjat buru-buru ia menggulingkan tubuhnya ke samping untuk menghindarkan diri. Untung saja ayunan toyab itu berhasil dihindari, dengan napas tersengkal pemuda itu segera berseru. Si nenek hayo kita pergi dari sini saja, tampaknya orang ini. Orang ini bukan nenekku, pasti ada kekeliruan. Tidak, tak mungkin ada kekeliruan sahut si nenek. Justru karena ibumu bersikeras hendak kawin dengan ayahmu, maka sampai sekarang nenekmu masih jengkel, ini tak bisa disalahkan. Hayo cepat memberi hormat kepada dia orang tua, tanggung tak akan ada urusan lagi. Ong Nitsin gelengkan kepalanya berulang kali sambil berseru. Tidak, tidak. Sambil berkata ia mulai celingukan ke sana kemari ia sangat berharap B. Siausoh bisa munculkan diri di sana dan dia akan mengajak gadis itu untuk bersama-sama meninggalkan tempat itu. Dengan gemas si nenek melotot sekejap ke arah Ong Nitsin, tiba-tiba dia menuding ke arah Saku Ong Nitsin. Mula-mula si anak muda itu tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan si nenek, tapi setelah si nenek menunjukkan gerakan tangan yang membuat persegi empat pemuda itu segera memahami apa yang dimaksudkan. Buru-buru ia mengeluarkan kotak persegi itu dari sakunya dan berseru dengan lantang. Aku pun tak akan berbicara banyak lagi, hanya saja sebelum meninggalnya ayahku menerahkan kotak ini kepada seorang sahabatnya dengan pesan agar setelah dewasa nanti, ku bawa kotak ini datang ke lembah Cong Cukok, nah sekarang kau boleh ambil kembali kotak ini. Ong Nitsin mengulurkan tangannya dan menyodorkan kotak tersebut dari tempat kejauhan, tapi hanya sekali menggapokan tangannya, segulung angin dingin segera berhembus lewat dan tahu-tahu kotak di tangan Ong Nitsin sudah terlepas dan meluncur ke tangan Lipopo. Begitu Lipopo menerima kotak tadi, si nenek segera menunjukkan tanda-tanda tangan. Dengan suatu gerakan yang tanpa menimbulkan sedikit suara pun si nenek menggerakkan tubuhnya maju beberapa depa ke depan, begitu cepatnya gerakan tersebut hakikatnya seperti setan yang bergerak lewat. Sekalipun tanpa menimbulkan suara, rupanya Lipopo seperti merasa ada orang yang tiba-tiba menghampirinya. Mendadak ia mendongakan kepalanya ke atas untuk memperhatikan dengan lebih seksama, terpaksa si nenek menghentikan gerakan tubuhnya. Ong Nitsin yang bodoh lamat-lamat dapat merasakan pula betapa anehnya suasana di sekitar tempat itu, hanya saja ia tak dapat mengatakan keandahan apakah itu. Sebentar ia memandang ke arah si nenek, sebentar lagi memandang ke arah Lipopo, ia tak tahu kedua orang nenek tua sebenarnya sedang melakukan permainan apa. Tiba-tiba terdengar Lipopo berseru. Hei, si nenek! Harap kau menyikir agak jauhan. Si nenek tidak mengucapkan sepatah katapun, hanya saja ujung bajunya dikebutkan ke depan segulung desingan angin tajam segera menyambar ke depan sana sehingga sepintas lalu seperti ada orang sedang berkelebat menuju ke arah depan, padahal sesungguhnya ia masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Lipopo rupanya sedang memperhatikan dengan seksama, menanti desingan angin itu sudah lenyap ya baru bertanya lagi. Berapa jauh kau dariku sekarang? Sejak bergerak maju secara diam-diam tadi si nenek tak pernah mundur barang setengah depapun dari tempatnya semula kini dia berada empat lima depa dari Lipopo. Tapi berhubung Lipopo buta sepasang matanya, tentu saja ia tak dapat melihat hal tersebut. Ketika si nenek mendengar pertanyaan tadi, ia lantas membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata ke tempat kejauhan sana, sewaktu mulutnya bergerak tak kedengaran saja sekali suaranya. Sementara Ong Nitsin masih keheranan, tiba-tiba terdengarlah suara dari si nenek yang dipancarkan tadi memantul datang dari jarak kurang lebih tiga kaki jauhnya. Aku berada kurang lebih tiga kaki jauhnya. Ong Nitsin terperanjat sekali, ia heran kenapa si nenek yang jelas berada di hadapannya sekarang suaranya ternyata berkumandang dari belakang tubuhnya, dia mengira di mana telah kedatangan seseorang lagi, maka dengan perasaan terkejut ia berpaling ke belakang, tapi nyatanya di belakang sana tak ada seseorang pun. Tentu saja ia tak tahu kalau suara pantulan dari si nenek itu dipancarkan dengan ilmu Hoa Ing Hoat yang menggunakan tenaga dalam tingkat tinggi. Sementara ia masih melamun dengan perasaan bingung Lipopo telah membuka kotak tersebut. Paras muka si nenek segera berubah makin tegang sinar metu yang tajam segera memancar kelaur dari matanya, diawasinya kotak itu dengan seksama. Lipopo mulai merabah kotak tersebut, Sebagaimana diketahui kotak itu adalah sebuah kotak mestika, di sekeliling kotak itu terukirlah suatu pemandangan alam yang mirip sebagai suatu peta bumi. Lipopo merabah kotak itu dengan penuh seksama, lewat lama sekali ia baru berkata, Ong It Sin, kau! Perkataan itu diucapkan dengan suara yang perlahan sekali. Tapi ketika perkataan itu sampai di tengah jalan, tiba-tiba ia melakukan suatu tindakan dan tindakan tersebut ternyata cepatnya bukan kepalang. Tiba-tiba lengannya didorong ke depan, dengan membawa segulung desingan angin tajam Toya itu segera disapukan ke arah pinggang si nenek yang berada di sampingnya. Sapuan Toya itu boleh dibilang dilancarkan sangat mendadak, sebab gerakan Lipopo selama ini sangat lambat, dia sedang merabah kotak mestika itu dengan gerakan yang lambat sekali. Dengan demikian, sapuan Toyanya yang cepat seperti sambaran kilat ini boleh dibilang merupakan suatu tindakan yang sama sekali di luar dugaan. Walaupun sapuan Toya dari Lipopo ditujukan kepada si nenek yang berada di sampingnya, akan tetapi Ong It Sin yang berada dua-tiga kaki jauhnya dari sana pun merasakan betapa dasyatnya ancaman itu sehingga tak kuasa lagi. Badannya roboh terjengkang oleh sapuan tenaga pukulan itu. Si nenek menjerit aneh, ketika Toya itu hampir mengenai tubuhnya, mendadak ia menjatuhkan diri ke atas tanah, lalu dengan tenang menempel di tanah ia melesat ke depan sana. Kalau serangan dari Lipopo dibilang cukup cepat maka Kerusi Nenek dalam menghindarkan diri jauh lebih cepat lagi. Lipopo tidak berhenti sampai situ saja, begitu serangannya berhasil dihindari ia kembali melompat ke udara dan melancarkan tubrukan kembali sekali lagi Toyanya diayun ketubuh lawan dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat tangin pukulan menderu-deru keempat penjuru, bebungahan berguguran terkena sambaran tajam itu. Si nenek tak berani gegabah, ketika serangan kedua dari musuhnya kembali menyambar datang, cepat ia bergelinding ke samping lalu mencabut sebatang pohon, keadaan terdesak demikian ia mempergunakan batang pohon tersebut sebagai senjata untuk menyambut datangnya ancaman. Keraak ketika batang pohon itu beradu dengan Toya, sekali patah menjadi dua. Si nenek merasakan sepasang lengannya bergetar keras, tubuhnya sampai terdesak mundur selangkah dengan sempoyongan. Tapi Lipopo kembali sudah menyerang tiba, seperti angin topan serangan demi serangan dilancarkan secara bertubi-tubi, dalam waktu singkat ia sudah melancarkan. 7-8 buah serangan yang semuanya ditujukan pada bagian mematikan tubuh lawan. Dalam keadaan demikian, si nenek betul-betul terdesak hebat, ia hanya bisa menghindari ke kiri dan ke kanan, sama sekali tiada kesempatan baginya untuk melancarkan serangan balasan. Belasan buah serangan kemudian mereka sudah berada di mulut selat sempit, tiba-tiba si nenek menyambar sebuah batu cadas dan melemparkannya ke depan. Batu cadas itu paling tidak juga mencapai 20 kati lebih, dengan membawa deruan angin tajam langsung meluncur ke depan dan beradu dengan Toya Bajalawan. Peraak batu cadas itu segera hancur menjadi berkeping-keping banyaknya. Tapi dengan kejadian itu pula serangan dari Lipopo pun menjadi tertahan untuk sesaat. Menggunakan kesempatan itu si nenek melompat ke atas batu cadas yang berada kurang lebih satu kaki enam depa di atas dinding tebing, di sana ia baru bisa menghembuskan napas panjang. Hingga saat itulah Hong It Sin baru berkesempatan untuk menarik napas panjang seraya berseru. Hei, kalian jangan bertarung lagi, kenapa kamu berdua musti saling pukul-memukul? Kalau ada persoalan marilah kita bicarakan secara baik-baik saja. Percuma si anak muda itu berteriak dengan suara keras, sebab pada hak kekatnya baik si nenek maupun Lipopo tak ada yang menggubris teriakan itu. Perempuan siluman hitam sekarang kau masih ingin mungkir lagi teriak Lipopo dengan geramnya, HMM. Kau anggap aku buta lantas bisa mengelabungi diriku? HMM, jangan harap ilmu meringankan tubuh liuk ya piau piau, daun rontok berguguran, dari keluarga B kalian bisa mengelabungi diriku. Mendengar disebutkannya nama keluarga B, Hong It Sin kembali merasa tertegun, lalu serunya. Keluarga B, keluarga, keluarga B. Dalam pada itu si nenek telah berkata dengan suara dingin. Anggap saja kau memang bermata tajam, nah sekarang katakanlah rahasia tentang kotak itu kepadaku. Lipopo kembali mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 selama berada dalam lembah Cong Cuko ini lebih baik janganlah bicara sesumbar, ketahuilah, sekalipun kau punya sayap juga jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat. Sambil berkata, Toya besinya kembali disodokan berulang kali ke udara sambil melancarkan serangan dasyat. Untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut terpaksa si nenek harus melompat naik lagi ke atas tebing curam tersebut. Akhirnya setelah ia berada pada ketinggian lima kaki lebih, sekalipun ilmu silat Lipopo sangat lihai toh ia tak sanggup melancarkan serangannya lagi ke atas. Dari atas tebing si nenek segera berseru. Mengingat sepasang matamu telah buta, aku enggan melanjutkan pertarungan denganmu bila kau tahu diri, cepat beritahukan rahasia tersebut kepadaku. Sekali lagi Lipopo mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 lebih baik kau jangan bermimpi di siang hari bolong. Mengikuti gelak tertawa itu, mendadak dari puncak tebing itu berkumandang suara gemuruh yang memekikan telinga. Buru-buru Ong Nitsin menengadah ke atas tampaklah si muka ye yang sedang mendorong sebuah batu besar yang siap dijatuhkan ke bawah. Berat batu itu paling tidak juga mencapai ratusan kati, hal ini sangat mengejutkan Ong Nitsin segera teriaknya. Hei, jangan didorong ke bawah, si nenek adalah sahabat karibku, kenapa kau bersikap demikian kepadanya? Percuma saja teriaknya itu, sebab sama sekali tak ada yang menggubrisnya. Melihat teriaknya tidak digubris, malahan batu yang didorong oleh yang yang bin sudah dilontarkan ke bawah, dengan ketakutan pemuda itu lari ke depan. Hei, jangan kau dorong batu itu ke bawah teriaknya dengan suara setengah menjerit. Baru dua langkah ia maju ke depan, kembali tubuhnya sudah kena tersapu oleh desingan angin tajam yang dihasilkan oleh sambaran Toya dari Lipopo. Tak ampun tubuhnya segera jatuh terjengkang ke tanah dengan dada tersesat. Pada saat itulah batu besar itu sudah menggelinding ke bawah dengan membawa suara gemuruh yang memekikan telinga. Padahal pada waktu itu si nenek masih berada di atas tebing, tampaknya ia segera akan tertindih oleh hancuran batu cadas tersebut. Ong It Sin sangat ketakutan, saking ngerinya dia ingin berteriak keras namun tak sepotong suara pun diutarakan. Pada saat yang kritis itulah tiba-tiba si nenek melompat ke bawah, lalu sambil berjumpalitan beberapa kali ia peluk batu besar yang sedang menggelinding ke bawah itu dan meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi. Waktu itu Lipopo sedang mendungakan kepalanya memandang ke atas dengan wajah keheranan. Sebagaimana diketahui matanya buta, ia dapat melakukan serangan semuanya berkat pendengarannya yang taham, sekarang ia hanya mendengar suara batu yang luncur ke bawah, tapi ia tidak melihat kalau si nenek meluncur ke bawah dengan membonceng di atas batu cadas tersebut. Karenanya ia menjadi amat tercengang, dengan jelas ia dapat mendengar suara si nenek yang melompat turun dari atas tebing, tapi selanjutnya suara itu lenyap dengan begitu saja. Pada saat itulah laki-laki berwajah merah putih di atas tebing itu berteriak keras. Hati-hati Popo, nenek bangsat itu bersembunyi di atas batu besar kurang lebih dua kaki darimu. Begitu mendapat peringatan, Lipopo segera membentak keras, Toyanya langsung diayun ke depan menghantam batu cadas yang berada di sampingnya itu. Si nenek yang licik sudah barang tentu tak mudah dihantam oleh musuhnya dengan cepat ia mendorong batu. Besar itu ke depan sementara ia sendiri berjumpalitan ke arah lain. Belang batu cadas dan Toya dari Lipopo telah saling beradu dengan kerasnya menyebabkan percikan bunga api, batu cadas itu segera hancur menjadi berkeping-keping. Dalam pada itu si nenek sudah melompat turun beberapa kaki jauhnya dari posisi semula, kering. Kering, ia cabut keluar dua bilah pedang hitam sepanjang empat dipa dan langsung dibacokan ke punggung Lipopo. Serangan yang dilepaskan dengan tangan kanannya ini dilancarkan dengan membawa desingan angin tajam. Sementara itu pedangnya di tangah kiri tanpa menimbulkan sedikit suara pun secara diam-diam membabat ke pinggang lawan, Bukan saja kedua buah serangan itu menggunakan jurus serangan yang maha dasyat, tenaga yang dipergunakan pun jauh berbeda, dari sini dapat diketahui bahwa ilmunya memang lihai sekali. Sejak menghancurkan batu cadas tadi, Lipopo sudah tahu kalau ada ancaman datang dari belakang, tapi ia tidak memutar tubuhnya, malahan menjatuhkan diri ke belakang untuk menyusul musuhnya. Padahal serangan yang dilancarkan si nenek memang tertuju belakang punggungnya, dengan mundurnya Lipopo ini maka sama artinya dengan ia memberikan tubuhnya untuk ditusuk. Ong Itsin yang menyaksikan kejadian ini menjadi kaget dan berseru tertahan. Dikala kedua bilah pedang tersebut sudah hampir menusuk punggung Lipopo mendadak sambil mementak keras Lipopo menjukilkan toyanya ke arah depan. Ong Itsin makin tercengang lagi dalam sangkanya Toya itu pasti akan diputar ke belakang untuk menahan datangnya ancaman. Ternyata pada saat itulah kembali ada sebuah batu cadas meluncur jatuh ke bawah, dengan dicukilnya Toya itu ke depan, maka serta merta batu berat seratus kati itu melejut ke belakang dan balik-kebalik menindih batok kepala si nenek. Terima kasih telah menonton!